Menyambut Hari Ulan Tahun Republik Indonesia ke-78 Tahun, Pemerintah Kota Jayapura mencanangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menyongsong serta memeriahkan Hari Ulan Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Pencanangan Hari Ulan Tahun Republik Indonesia ke-78 oleh Pemerintah Kota Jayapura dilaksanakan di lokasi Ketri Dei Hortekam Kota Jayapura Sabtu 15 Juli 2023 dihadiri mantan Wali Kota Jayapura, Forkopimda, Perbankan dan Dunia Usaha, Ketua Tim PKK, GOW, Dharma Wanita, Lura dan Kepala Kampung, dan para tamu undangan serta masyarakat yang memenuhi lokasi pencanangan. Pencanangan Pencanangan diawali dengan jalan santai yang diikuti oleh ribuan warga Kota Jayapura dan tamu undangan, di samping itu Panintia juga menyediakan 180 door prize yang disiapkan dalam kegiatan ini. Pejabat Wali Kota, Franz PKI dalam sambutannya mengatakan, sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk merayakan peringatan Hari Ulan Tahun Republik Indonesia ke-78 tanpa terkecuali. Sebagai warga masyarakat, warga negara, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk bersama-sama merayakannya tanpa terkecuali sebagai warga negara. Penjabat Wali Kota juga menghimbau masyarakat Kota Jayapura dengan bersih-bersih rumah, lingkungan, melalui pengecatan pembersihan sampah, mulai dari RT RW dan memasang bendera merah putih sejak tanggal 1 sampai 30 Agustus 2023. Yang berikut, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, saya juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Jayapura untuk kita memasuki bulan kemerdekaan dengan bersih-bersih rumah, lingkungan kita. Bisa pengecatan, pembersihan dari sampah, di RT RW, di keluarga, kemudian juga kita memasang umbul-umbul merah putih dan juga memasang bendera merah putih mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sementara itu, Ketua Panitia Jong Makanuai dalam laporan mengatakan pencanaan Hari Ulan Tahun RI ke-78 merupakan momentum dalam meningkatkan rasa kecintaan kepada tanah air sebagai perwujudan rasa bangga terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan perayaan momentum dalam rangka meningkatkan rasa kecintaan kepada tanah air sebagai perwujudan rasa bangga terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Merefleksi dan melepulasi kembali capaian kemajuan pembangunan ekosajayapura selama ini. Sementara itu, perayaan Hari Ulan Tahun Kemertekaan RI akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2023 dan difokuskan di lapangan Trikora, Abepura. Dari Kota Jayapura, Papua, Lani Jayapura, Pos mengabarkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!